Intro Berikut ini menu sahura Ria Saloka dibongkar yang dibongkar Amandamanoto Ya santap menu sahura Ria Saloka dibocorkan mantan rekan kerjanya Sebagai istri yang paham betul kebiasaan suaminya dalam ketan cinta itu Akibat menu sahura Ria Saloka tukang catering yang biasa nganterin makanan itu sampai bertanya-tanya Harus menyajikan makanan apa Uniknya menu sahura Ria Saloka ternyata sangat sederhana Sehingga tukang catering tak perlu capek untuk mencarinya Cerita tentang menu sahura Ria Saloka ini diungkap Amandamanoto saat melakukan wawancara beberapa waktu yang lalu Salah satunya yang umum ditanyakan adalah mengenai kebiasaan di bulan Ramadan saat bersama dulu Amandamanoto lantas ditanya soal menu sahura Ria Saloka di lokasi syuting Dari pertanyaan itu Amandamanoto justru lebih tertarik bercerita mengenai roti yang dia simpan untuk menu sahura Buka puasa pakai apa ucap Amandamanoto yang di kemudian video muncul di beberapa akun Seperti itu aku simpan dulu untuk sahur Jawab istri Ria Saloka ini Amandamanoto lantas menyebutkan bila menu sahura Ria Saloka sangat simpel Artis 32 tahun ini kemudian menceritakan bagaimana dirinya dan Ria Saloka sangat santai dalam urusan menu sahur Bahkan sang suami tak banyak memilih menu sahur sebelum menjalani hari-hari puasa Bahkan tukang catering yang biasa nganterin makanan untuk area Saloka sempat bertanya-tanya soal kebiasaannya ketika sahur Amandamanoto kemudian membocorkan bila menu sahur Ria Saloka hanya roti dan susu Seyakin sampainya Amandamanoto dan suami akan memilih memesan makanan cepat saji Jika memang sedang merasa lebih lapar dibanding biasanya Kita itu dari dulu cuma yaudah paling pakai roti Ria senang pakai ikur rumah, minum air terus aku suka minum susu Serang Amandah Banyak fan yang berharap jika Amandamanoto dan Ria Saloka kembali bersama dalam proyek yang sama lagi Namun harapan itu kukus karena Amandamanoto memilih main film sendirian tanpa Ria Saloka Selain parasnya yang cantik Penampilan Amandamanoto layaknya wanita berkelas jadi pusat perhatian warganya Outfit dengan setelan baju dan celana hitam dipadukan dengan jaket puluh-puluh berwarna putih Dan hitam membuat Amandamanoto tampil menawan Penampilannya tampak sempurna dengan kejamata dan high heel yang ia kenakan Wargan yang tampak berikan pujian wanita berkelas ketika gadis 23 tahun tersebut Turun dari mobil Roll Royce milik Rafi Ahmad Berkelas banget tulis pemilik akun Tiara Wow ibu bos tulis pemilik akun Linda Cantik banget dan berkelas tulis pemilik akun Instagram Ruby Mobil Roll Royce yang menjadi kado ulang tahun Nagita Slavina tersebut digunakan sebagai Properties shooting dalam sauran Net TV Acara yang dibawakan oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Mengundang Amandamanoto sebagai bintang tamu Kadiran Amandamanopo di jam 2.00 Di Net TV sebagai pengobat rasa rindu penggemarnya Karena setelah angkang dari ikatan cinta Amandamanopo kini jarang tampil di layar taca Alhamdulillah tangannya terobat dia Amanda Cantik banget Tulis pemilik akun Ruby Peran Amandamanopo dan Anwar membuat penonton terhibur selama acara sauran berlangsung di Net TV Amandamanopo masih siap menjalin hubungan dengan seorang duda Ia sendiri tak memiliki kriteria khusus dalam memilih pasangan Hal ini dilontarkan Amandamanopo dalam acara sauran Net TV Yang dibantu oleh Rafi Ahmad dan Denny Cagut Ia bahkan bingung soal kriteria khusus untuk jodohnya Apa ya bingung? Ya paling yang masih wajar, baik, janteng Kata Amandamanopo dikutip dari suara.com Ia juga tak memiliki batasan umur bagi pria yang mau mendekatinya Sebab kata dia pria muda maupun tua omongannya tak bisa dipegang Ah sekarang yang sama aja lah Tua atau muda sekarang laki-laki susah dipegang omongannya Semuanya palsu, hanya janji manis yang dipaksikan Papar pemain sinetron ikatan cinta ini Ia juga mengaku tidak masalah apabila ada seorang duda yang mendekatinya Kalau ada duda ganteng, saya raya naksir kamu, gak apa Tanya Rafi Ahmad Ya gak apa-apa lah, emang kenapa? Jawab Amandamanopo Ia meyakini kalau semua orang memiliki masa lalu Maka dari itu dia tak masalah mencari hubungan dengan seorang duda Potongan video Amandamanopo ini diugah kembali oleh akun tiktok Cud Nabilah, dari sana banyak warganet yang mengajakkan kalau omongan itu adalah kode untuk Arya Saloka Duda siapa lagi kalau bukan Arya Saloka? Kata salah satu warganet Dudanya bareng Arya Saloka Ucap yang lainnya Duda he Arya Saloka timpal yang lain Amandamanopo sendiri memang kerap kali dijodohkan dengan Arya Saloka oleh para fans Padahal Arya Saloka masih berstatus sebagai suami dari Putriani Hanya saja beredar isu kalau rumah tangga Arya Saloka dan Putriani mulai retak Maka dari itulah banyak warganet yang menjodohkan Arya Saloka dengan Amandamanopo Sebagai istri yang paham betul kebiasaan suaminya dengan ketan cinta itu Akibat menu sahur Arya Saloka, tukang catering yang biasa nganterin makanan itu sampai bertanya-tanya Harus menyajikan makanan apa? Uniknya menu sahur Arya Saloka ternyata sangat sederhana Sehingga tukang catering tak perlu capek untuk mencarinya Cerita tentang menu sahur Arya Saloka ini diungkap Amandamanopo saat melakukan wawancara beberapa waktu yang lalu Salah satunya yang umum ditanyakan adalah mengenai kebiasaan di bulan Ramadan saat bersama dulu Amandamanopo lantas ditanya soal menu buka puasa di lokasi syuting Dari pertanyaan itu Amandamanopo justru lebih tertarik bercerita mengenai roti yang disimpan untuk menu sahur Buka puasa pakai apa? Ucap Amandamanopo yang dikemudian video muncul di beberapa akun fanbase kata cinta Seperti itu aku simpan dulu untuk sahur Jawab istri Arya Saloka ini Amandamanopo lantas menyebutkan Bila menu sahur Arya Saloka sangat simpel Artis 32 tahun ini kemudian menceritakan bagaimana dirinya dan Arya Saloka sangat santai dalam urusan menu sahur Bahkan sang suami tak banyak memilih menu sahur sebelum menjalani hari-hari puasa Terima kasih telah menonton!